yo halo guys welcome back di channel bobsantra dimana di channel ini kita akan membahas atau membaca terlihat tentang dunia permotoran kabar terbaru datang dari pabrikan motor asal italia yaitu mv agusta mv agusta baru-baru ini meluncurkan motor limited edition atau edisi terbatas yang diberi nama mv agusta brutal seribu nurburgring embel-embel kata nurburgring sendiri diambil dari nama sirkuit balap di jerman yang cukup terkenal dan bersejarah bukan jerman jajari kauman ya karena motor ini tuh memang sengaja diproduksi karena terjalin kerjasama dengan sirkuit balap tersebut for your information nih guys fyi-fyi lintasan track ini tuh memiliki panjang di angka 20,83 km mv agusta brutal seribu nurburgring ini mengambil basis dari mv agusta brutal seribu rr tapi banyak penambahan komponen khusus untuk mengurangi bobot motor seperti pada sasis dan juga komponen teknis lainnya lalu seperti apa sih sangernya motor ini guys langsung aja puter intro nih nah ada beberapa ubahan dari segi aerodinamika mv agusta menambahkan winglet kecil pada bagian headlamp depan selain itu komponen lain yang ditambahkan untuk mendukung aerodinamika motor ini yaitu cover muffler dan juga jog boncanger yang diganti dengan single seat berbahan serat karbon bukan cuma itu pada bagian kaki-kaki motor ini tuh telah dibekali dengan velg baru berbentuk bintang yang terbuat dari material serat karbon BST dan memiliki filter hub pilot inovatif yang diklaim berbapot lebih ringan dan rigid dari sebelumnya berkat pembaruan velg ini mv agusta mengklaim bahwa motor ini akan meningkat dari segi akselerasi, pengereman dan juga corneringnya untuk mesinnya sendiri, mv agusta brutal 1000 nurburgring ini dibekali dengan mesin yang sama dengan mv agusta brutal 1000 yang mengadopsi mesin 4 silinder segaris DOHC 16 katuk dengan kubikasi sebesar 998 cc namun yang membedakannya itu pada bagian output powernya yang meningkat dari sekitar 208 hp sekarang menjadi 215 hp yang ternyata itu dihasilkan dari penggunaan knalpot baru dan juga ecu baru lalu pada bagian knalpot yang sudah keren motor ini tuh sudah dipasang dengan knalpot racing dari arrow yang berbahan full titanium yang dimana knalpot ini tuh juga digunakan di ancan balap WSBK keren keren lalu pada bagian ecu juga telah diperkirim ulang dengan settingan khusus untuk motor ini sementara untuk masalah harga mv agusta brutal 1000 nurburgring ini dijual di angka 39.900 euro atau sekitar 657 jutaan rupiah dan spesialnya lagi motor ini tuh hanya diproduksi sekitar 150 unit di dunia wow sangat 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 terbatas sekali ya jadi buat para sultan-sultan ya langsung aja kas wis kas yaudah guys mungkin itu dulu ya info mengenai motor sangar mv agusta brutal 1000 nurburgring ini btw namanya agak susah di jebut sih nur nurburgring ya gitulah pokoknya kita sampai jumpa di next video stay safe and ride and see you